Hai berjumpa lagi dengan saya di channel Agus elektronika pada kali ini saya ingin membatikan caranya memperbaiki tangki semprot otomatis yang seperti ini merek YouTube disini cepat saya nyalakan dulu apa penyebabnya Oke sudah menyala disini tidak terdengar suara motornya teman-teman disini PWMnya sudah saya putar-putar seperti ini tapi tetap aja tidak mau muter Oke sebelum lanjut videonya yang masih belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga like serta nyalakan tombol notifikasinya oke Oke saya bongkar dulu di sini kalau membuka tangki seperti ini eh penutupnya ada di bawah kita langsung kokar toea-toe-toe-toe-toe-toe-toe game sudah terlepas semua teman teman tinggal menarik seperti ini bisa diperhatikan disini ada motor saya coba nyalakan kembali untuk sakakalnya disini sudah menyalah tombol indikatornya tapi motornya tidak bekerja saya akan open dulu motor ini dinamonya saya open dulu teman teman oke sampai elektronik sekarang dinamonya sudah terbuka seperti ini oke bisa terbuka kita coba nyalakan kembali oke ini sudah kondisi menyala oke oke lampunya sudah menyala bisa diperhatikan lampu indikatornya tapi disini motornya tetap tidak bisa muter saya akan coba bongkar di bagian ininya karena disini terdapat sebuah relay untuk memutus saat tekanannya mulai naik dan peran ditutup jadi tematiknya ada di muncoknya ini teman teman kita bongkar aja oke seperti ini kita coba konserkan apakah bisa menyala oke teman teman disini meskipun di konserkan tidak mau menyala tidak mau menyala teman teman berarti otomatis ini masih berfungsi dengan normal saya pasang kembali disini saya pasang kembali penutup otomatisnya karena saat dicoba karena saat dicoba barusan ini tidak apa-apa atau tidak mau menyala saya akan coba tes tegangannya yang ada di kabel warna hijau dan merah ini oke teman teman saya sudah sediakan disini apomita untuk mengetes tegangannya yang masuk ke motor ini apa sudah masuk atau masih belum saya login disini oke disana tegangannya masuk 12 volt berarti tegangannya masuk ke motor ini sudah ada tegangan di kabel ini saya akan bongkar total saya bongkar kembali teman teman bagian sweet delay nya ini oke saya sudah bongkar sweet delay nya dan saya coba ukur tegangan dari sini bisa diperhatikan javometer di kabel merah ini sudah ada tegangan dan disini juga ada tegangannya juga ada teman teman oke relay ini berfungsi dengan normal jadi dua kali pembukaan relay ini tidak membukaan hasilnya teman teman ini sudah pasti di bagian motornya karena sweet nya sudah kondisi baik oke langkah selanjutnya kita akan bongkar untuk dinamanya ini kemungkinan ada prostel yang sudah kotor atau sudah pendek kita akan coba perbaiki aja oke saya sudah bongkar motornya motornya ini tidak mau motor bisa diperhatikan di dalam sana di bagian sini teman teman jadi saya akan bongkar aja dulu motornya ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya sudah kasih. Ditempelin almuni tebaka. Yang seperti ini. Masih satu yang saya pasangin teman-teman. Oke saya akan selesaiin. Oke teman-teman. Sekarang rotornya sudah selesai ini. Tinggal saya rapikan dulu. Menggunakan amplas. Yang paling halus ya teman-teman. Bisa diperhatikan. Saya akan lanjut finishing dulu. Sekarang rotornya ini halus. Oke seperti elektronik. Sekarang sudah saya akan merakitnya kembali. Ke kerengkasnya. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Oke sudah terpasang. Kita cepat nyalakan. Oke teman-teman. Sudah bisa menyala. Oke. Berhasil teman-teman. Sudah menyala kembali. Oke sobat elektronik. Sekarang lanjut ke video yang tadi. Karena nanggung maghrib tadi. Jadi saya berhenti. Sekarang sudah saya rakit kembali ininya. Dan hasilnya cukup mantap teman-teman. Ini sudah bisa menyala kembali. Sekarang saya akan memasang kembali. Oke sobat elektronik. Sekarang saya sudah rakit kembali. Untuk pembahnya ini. Oke. Sudah menyala teman-teman. Dan kita coba pencet ini. Maaf. Saya coba pencet ini. Sudah bisa menyala teman-teman. Dan pengaputan. Kita coba putar dulu. Ini paling pol. Oke. Jadi penyebabnya pompa ini tidak bisa nyala. Dikarenakan motornya yang tadi itu. Yang rusak di sebelah sini. Jadi. Maka ini tidak bisa hidup teman-teman. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman pemula. Cara memperbaiki. Dinamo. Sprayal. Seperti ini. Jangan lupa dukungannya. Klik like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa. Nyalakan loncengnya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.